Sian Akyub, apa sih sih kotak itu? Penasaran? Here we go! Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas hal menarik nih soal Indonesia dan penduduknya. Eks, tunggu dulu, kayak orang tua bilang, tak kenal maka tak? Tak aruf kan? Eh, enggak, tak sayang dong. Kenali nih, nama aku Sharon, dari Politeknik Negeri Semarang. Dan yang pastinya, aku nggak sendirian dong, karena di sini ada siapa? Halo, aku Nadia dari Politeknik Negeri Semarang. Dan tentunya ada aku Hera dari Politeknik Negeri Semarang. Oke, di sini kita akan membahas seputar Indonesia dan penduduknya. Nah, kalian tahu nggak sih? Semakin berkembang jaman, maka semakin banyak hal yang berubah dan yang muncul. Salah satunya itu fenomena gig ekonomi dan influencer boom. Nah, berhubung aku kan anak teknik, dan Hera juga anak teknik nih. Aku mau tahu dong gimana sih menurut Nadia yang murni anak ekonomi. Apa sih pengertian gig ekonomi dan influencer boom, nak? Oke, jadi menurut BBC, gig ekonomi itu pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas. Bisa dibilang pekerja independen atau freelance. Nah, sedangkan influencer itu kan orang yang mempengalui pikiran orang lain kan. Dalam hal ini, pasti kalian udah familiar dengan kata influencer itu sendiri. Nah, untuk influencer boom sendiri itu, seperti semakin banyaknya atau meningkatnya influencer di era sekarang. Apalagi di masa pandemi saat ini nih, semakin banyak orang yang menggunakan media sosial, terutama untuk menjadi influencer. Sehingga pengaruh influencer sangat tinggi kepada masyarakat umum. Wah, mantep banget tuh penjelasan dari kamu, Nad. Nah, kita kan udah sepaham nih soal pengertian dari gig ekonomi dan influencer boom. Nah, cuma nih ada statement yang bilang, kalau gig ekonomi dan influencer boom itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka pengangguran. Nah, menurutmu nih, Ra? Relate gak sih sama kehidupan kita saat ini? Kalau dari aku belum sih ya, Ser. Memang dengan kemajuan teknologi yang ada, generasi kita ini melahirkan banyak influencer yang keperanyakan salah satunya itu jadi konten kreator. Dan indeks inovasi global Indonesia itu memang berhasil stabil di ranking 85 di antara 131 ekonomi negara dunia. Tapi, menurut kompas.com ya, Indonesia ini masih mendapat skor di bawah rata-rata dalam tiga pilar. Yaitu institusi, SDM, dan penelitian, serta kecanggihan bisnis kalau dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Jadi, bisa dikatakan sebenarnya sebagian besar orang Indonesia itu masih lebih sering meniru daripada menciptakan sesuatu yang baru secara murni. Padahal, persaingan dalam bidik ekonomi itu butuh manusia dengan potensi inovasi yang tinggi. Jadi, muncul deh influencer kecerita yang hilang setelah satu episode karena cuma bisa meniru yang lain. Dan kayaknya, pengurangan jumlah penganggulan juga tidak terlalu signifikan. Benar juga sih. Tapi, kalau kita lihat dari sisi yang lain kan pasti tetap ada dampak positifnya kan? Apalagi kalau kita sambungin ke suatu perusahaan dari suatu produk yang melihat peluang dari influencer itu sendiri. Mereka pasti akan memanfaatkan influencer itu untuk meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan lebih. Nah, kalau masalah inovasi, sebenarnya influencer itu yang penting pengalaman dan relasikan. Jadi, inovasi itu akan muncul dengan adanya pengalaman. Kalau masalah kreativitas konten, sekarang kan banyak influencer yang ikut agensi khusus influencer. Jadi, influencer itu biasanya kan sudah dapat konsep dari agensi itu dan influencer itu akan membuat konten. Nah, biasanya juga perusahaan itu melakukan tanda tanggungan kontrak dengan influencer. Dari kerjasama itu, di ekonomi dan influencer boom terbukti bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan serta menarik minat orang untuk menjadi influencer. Sekarang kan kebutuhan influencer sedang dibutuhkan buat promosi penjualan produk kan? Nah, benar juga sih yang kamu omongin Nat, dengan adanya di ekonomi dan influencer boom ini membuat kita itu bisa berpenghasilan yang cukup besar. Karena kita kan dinilai berdasarkan proyek yang kita dapetin. Nah, tapi nih Nat, ngomongin soal geji, itu kan hanya berlaku selama kita bekerja. Nah, gimana dengan tunjangan untuk masa tua dan asuransi lainnya? Kan kita kan belum tentu bisa melakukan proyek yang kita lakuin saat ini. Dan belum tentu juga, kita tuh ke depannya bisa pindah-pindah kerjaan kan? Apalagi diperparah dengan hal isu, karena terus kecerdayaan dan lagi-lagi, gig ekonomi dan influencer boom membuat dampaknya gedeh bukan? Kalau menurutmu gimana nih, R? Nah, ini nih yang aku takutin share. Kayang Disubdin Sarah Gassler, penulis dari GIF, The End of the Job and the Future of Work. Yang mengatakan kalau fenomena gig ekonomi ini sangat mengesampingkan keamanan, meningkatkan risiko, dan stabilitasnya rendah. Apalagi kalau kita melihat orang Indonesia yang sekarang waktu tua itu, dia ekonominya rendah karena tidak pintar mengorak uang. Ini diperparah sih sama pemerintah yang sampai sekarang sebelumnya Regulasi 11 soal paksanaan gig ekonomi dan mental health issue. Mungkin seharusnya Indonesia bisa ya mengikuti cara Norwegi yang sudah mewasitkan penggunaan filter kasar-kasih yang isi influencer, Seperti yang disebut di Tombas.com, agar nantinya menghindari penggi pelakang dan aksi saling membandingkan. Jika mereka tidak menggunakan, berarti akan ada jendela dan hukuman penjara dari pemerintah. Nah, untuk masalah regulasi pelaksanaan gig ekonomi dan mental health issue, benar setuju sih. Tapi, di samping itu, untuk masalah investasi sendiri, ada kok influencer yang masih bisa mempertahankan kestabilan ekonominya dalam jangka waktu lama dengan membuka bisnis sendiri. Kayak Ria Rikis nih, kalian sudah ketahukan Ria Rikis itu siapa? Dia itu salah satu influencer dengan followers terbanyak di Indonesia. Dia menjual bijak dan gamis dan mempromosikannya di sosial medianya. Nah, dari bisnisnya itu, dia akan secara tidak langsung juga mengurangi pengambulan dalam bidang dengan cara membuka jasa risawar. Sebenarnya, semua hal ini kan ada sisi negatif dan positifnya ya. Mungkin untuk menjamin hak pekerja, pemerintah bisa membuat aturan dalam menggulungkan usaha dalam tiga bidang gigi ekonomi, yaitu yang pertama usaha pecah, usaha menengah, sama usaha multinasional atau usaha tinggi. Nah, di sini dia diharuskan atau diwajibkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai tambahan gaji yang persentasenya ini nanti diatur di regulasi tersebut. Usaha kecil pasti nantinya akan memiliki persentase paling kecil, kemudian usaha menengah akan meningkat, dan kemudian usaha multinasional atau usaha tinggi ini nanti akan dapat persentase lebih besar, dan ini sesuai sama periode dari proyek yang dilaksanakan. Wah, boleh juga tuh, Ra. Seperti mata koin ya, ternyata gig ekonomi dan influencer boom itu sama-sama memiliki sisi positif dan sisi negatif untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, ini nih yang terpenting. Untuk menjamin hak setiap pekerja, pemerintah diharapkan mampu menciptakan regulasi yang jelas untuk kondisi seperti ini. Nah, diharapkan juga masyarakat bisa meningkatkan potensi inovatif untuk meningkatkan daya saing dalam era influencer boom dan gig ekonomi. Nah, nggak kerasa ya udah banyak yang kita obrolin hari ini, kita mau ngucapin terima kasih untuk Air Langga Demografic Festival 2021 yang telah men-support episode kali ini. Kalau begitu, aku Sharon, aku Nadia, dan aku Hera, kita bertiga pamit, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya! Terima kasih telah menonton!